ini adalah pertanyaan penting akhir-akhir ini banyak ikhwan salasi yang gandrung dengan facebook bahkan tak jarang terjadi fitnah antara ikhwan dan akwar lantap kami mohon arahan dan nasihat ustad dalam hal ini serta bagaimanakah sebaiknya berfacebook dengan caranya ya teknologi itu ibarat pisau bermata dua ya bisa menjadi jihadatul khair tambahan kebaikan bisa jadi jihadatul syar tambahan keburukan kalau kita manfaatkan dalam perkara yang dirirai dan dicintai oleh Allah maka dia akan menjadi kebaikan yang lebih tapi kalau kita tidak pandai menggunakannya dia akan menyembeli kita nah sehingga dalam segala sesuatu yang bermata dua seperti ini ibarat pisau yang bermata dua maka kita harus berhati-hati dalam menggunakannya semua ini kembali kepada diri kita masing-masing untuk bersakwa kepada Allah jalla wa'ala kata Nabi SAW bersakwa langkau kepada Allah dimana sejangkau berat kemudian kalau kita mengetahui bahwa diri kita adalah lemah jangan kita bermain-main dengan pisau yang bermata dua karena kemungkinan dia menyembelih kita lebih besar daripada kita bisa menggunakannya dengan baik nah dan saya memang tidak menyarankan untuk F1 menhibupkan diri dengan yang namanya internet atau secara lebih spesifik apa yang namanya Facebook ya karena memang medianya bukan untuk media salah si pada asalnya media yang yang diadakan oleh mereka itu memang untuk memfasilisasi ya memudahkan acara-acara ataupun memudahkan kegiatan-kegiatan arena-arena mereka melakukan maksiat kepada Allah jalla wa'ala yang mereka anggap baik padahal maksiat ya nah sebagai tonton minimalnya saja dengan Facebook itu mungkin yang punya Facebook tidak jarang melihat foto-foto wanita yang bukan makronnya itu minimal benar atau benar itu pasti boleh dihindarkan ini salah satu dan banyak lagi yang lainnya sehingga ya semua kembali kepada kita barang siapa yang bertakwa kepada Allah memiliki sikap orang ya dia akan meninggalkan perkara-perkara yang panar apalagi perkara-perkara yang jelas orang dan barang siapa yang menjaga diri daripada asyubuhat dia telah melepaskan kehormatan dirinya dan agamanya nah sehingga kita jangan bermain-main dengan sesuatu yang samar yang kita tidak mampu untuk mengendalikannya apalagi kalau jelas-jelas akan menjatuhkan kita pada yang haram nah dan media internet secara umum adalah media yang penuh dengan keburukan kalau kita kalau kita mau kalkulasi antara kebaikannya dengan keburukannya bisa dikatakan dia itu seperti homer kemampuatannya lebih banyak daripada kemanfaatannya ya enggak berapa banyak keburukan yang ada di dalam kalau kita bandingkan dengan kebaikan yang hanya sekian persen di dalam sehingga kalau kita menyebukkan diri mulai dari bangun tidur langsung online sampai dia mau mejamkan mata baru dia selesai dari kegiatan online-nya manusia macam apa seorang yang menerti akan kebaikan dia tidak akan menghabiskan waktu dan dirinya di depan internet yang penuh dengan keburukan nah dan benar-benar internet ini adalah ujian bagi kita yang menggunakannya karena sedikit saja terpleset langsung jatuh kepada media yang maksiat bahkan pasal kita menggunakannya walaupun kita ingin yang baik mau tidak mau terkadang dipaksa kepada yang maksiat muncul gambar-gambar yang tidak baik padahal kita tidak mengaksesnya ya promosi iklan atau apa ya kan nah baratallahu oleh karena itu sibukkan diri kita dengan ilmu yang syar'i dengan kegiatan yang lebih bermanfaat membaca buku ya murajahatul quran hizbul quran banyak hal-hal yang bermanfaat daripada kita menghabiskan waktu depan internet boleh lah sekali setahun internet misalnya kalau terlalu ekstrim ya dikurangi sekali dalam setengah tahun kalau terlalu ekstrim ya paling tidak sekali sebulan misalnya saat-saat memang yang apa kita sepingin mendapatkan satu berita yang sangat penting lah abad upaya akan sedapat mungkin mengurangi kegiatan nah sebab ini tidak akan membawa kebaikan kepada kita dia saja orang lain bilang koloklah gaseklah inilah itulah ya sebab telaan dan percayaan manusia itu tidak akan membahayakan kepada kita nah yang tahu akan kebaikan itu adalah diri kita sendiri terhadap diri kita bukan mereka baratallahu fikum saya cukupkan sampai disini assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakat